terbatas membahas memasuki bulan ke-6. Sidang Kabinet hari ini membahas dua hal. Yang pertama adalah kemajuan dari operasi terpadu yang tadi disampaikan oleh PDMD dan kemudian ditambahkan oleh para menteri dan pejabat terkait sesuai dengan portfolio masing-masing. Bagian kedua dari sidang ini adalah membahas tindak lanjut dari operasi terpadu ini atau kelanjutan dari penyelesaian Aceh pasca 19 November 2003 yang akan datang. Dalam sidang hari ini, PDMD melaporkan kepada Presiden selaku penguasa darurat militer pusat hal-hal yang signifikan. Pertama adalah evaluasi yang telah dilakukan oleh PDMD bahwa setelah dilaksanakan operasi selama hampir 6 bulan pada prinsipnya sasaran dari operasi terpadu dapat dicapai ditandai dengan semakin pulihnya keamanan di Aceh dan makin normalnya kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua dari laporan PDMD GAM dalam arti baik personil maupun persenjataan serta materialnya itu masih berada dalam kekuatan yang cukup signifikan. Tetapi mereka sekarang merubah taktik dan mode operasinya yang tadinya melakukan sebutlah perang posisi atau perang bergerak sekarang masuk ke dalam fase gerilya murni atau insurjunsi murni. Senjata dan peralatan tempurnya disimpan atau disembunyikan. personilnya bersembunyi dan sebagian membaur ke masyarakat yang belum sepenuhnya dijangkau oleh aparat keamanan kita. Dengan demikian sebenarnya meskipun kekuatan personilnya sudah jauh susut dan persenjataannya pun sudah kurang lebih 25% bisa dilumpuhkan tetapi pemberontak GAM ini dengan perubahan taktik itu masih merupakan kekuatan yang berbahaya apabila belum dapat dituntaskan secara penuh. Yang ketiga yang disampaikan oleh PDMD berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh PDMD dengan jajarannya sekaligus apa yang disampaikan oleh masyarakat luas termasuk para ulama jajaran pemerintahan daerah dan jajaran DPRD maka mereka semua menyadari pentingnya terus dipolehkannya keadaan keamanan dan kehidupan masyarakat ini sekali lagi meminta agar keadaan bahaya dengan status darurat militer berikut operasi terpadunya dapat dilanjutkan. Yang keempat PDMD dengan jajarannya mengajukan rekomendasi kepada Presiden guna memelihara momentum operasi dan guna menuntaskan semua sasaran operasi terpadu yang ditandai dengan benar-benar pulihnya keadaan keamanan di Aceh kiranya Jarmil dengan operasi terpadu ini dapat dilanjutkan. Bagian kedua para menteri dan pejabat terkait Panglima TNI, Kapolri, Kabin, Jaksa Agung memberikan pandangan dan rekomendasinya kepada sidang yang intinya senada dengan apa yang disampaikan oleh PDMD tentunya dari perspektif yang berbeda dengan aspek yang lebih melengkapi lagi yang arahnya sama yang arahnya sama bahwa sekali lagi demi mempertahankan momentum operasi dan menuntaskan ke semua sasaran yang ingin kita lakukan Darmil dan Opsdo ini dapat dilanjutkan. Keputusan sidang Presiden setelah mendengarkan semua rekomendasi dan mencermati pembahasan atas masalah ini maka memutuskan agar selama tiga hari ini dirumuskan kebijakan pemerintah yang nanti akan diputuskan dalam sidang Kabinet Paripurna yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 November tahun ini berarti hari Kamis yang akan datang yang arahnya adalah kebijakan untuk memperpanjang status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer sekaligus dengan operasi terpadunya untuk jangka waktu tertentu jangka waktu inilah yang kami olah dalam waktu yang ada ini sebelum nanti diputuskan secara final dalam sidang Kabinet Sementara itu Presiden juga bersetuju atas usulan kami agar dalam perpanjangan masa darurat militer itu dilakukan pengembangan peningkatan dan penajaman dari operasi terpadu yang dilakukan dan yang ketiga sebagai hasil pembahasan sidang Kabinet ini akan kita rumuskan bahwa dalam periode sekian bulan bisa 4 sampai 6 bulan pemerintah Republik Indonesia akan memberikan amnesti tentu nanti dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat kepada perseorangan GAM yang benar-benar secara sukarela dan secara tulus untuk bergabung kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia konsep amnesti ini bukan amnesti terhadap organisasi yang menamakan dirinya GAM yaitu gerakan separatis bersenjata tapi pada saudara-saudara kita di Aceh yang selama ini memilih jalan yang salah melawan pemerintahnya dan kemudian sungguh ingin bergabung kembali dengan bangsa dan negaranya itulah tiga keputusan yang dihasilkan dalam sidang Kabinet ini dan tentunya keputusan tanggal 6 November nanti atau kebijakan pemerintah nanti pada prinsipnya segaris dengan apa yang telah dibahas dan diputuskan pada hari ini demikian penjelasan saya apakah ada pertanyaan kemudian tindak tidak yang khusus sempat yang akan saudara-saudara ucapkan saudara-saudara berkesempatkan keadaan Tuhan yang mahasiswa untuk melaksanakan tugas ini untuk melaksanakan tugas ini langsung akan lakukan yang saya membutuhkan bahwa saya untuk melakukan bahwa saya bahwa saya akan setia akan rasa setia kepada dan hancur seksama dan objektif dengan seadil-seadilnya seperti layaknya bagi seorang berdugas keadilan dalam peningkatan hukum dan kaya bapak bapak bambang ademi bobo sarja para saksi bapak abr pangaribuan sarja para saksi 23 saya lantik saudara 1 hamai anisarif 16 malas sebagian untuk umum eduk dalam berkara atas nama bersanga bijau si ubin esak 6 tonami masjid esak kepala dan jajah kepublik indonesia pada acara sumpah pengambilan sumpah para menuntut umum eduk pelanggaran abrad di abikura di nasa dalam rangka keperhasilan penuntutan seksa akum mengatak dan membentuk tim penuntut umum eduk pelanggaran perusaha semaksimal mungkin melaksanakan perugangan-perugangan di dalam setelah terjadi atau tidaknya pelanggaran selain itu aktivitas hukum kita sudah berusaha untuk secepatnya masalah-masalah teknis saja sekarang sudah terbentuk kan ya mari kita saksikan bersama-sama yang penting ada komitmen kuat dari penegak hukum untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran berat di indonesia dan itu diharapkan juga dukungan dari seluruh masyarakat itu nanti dari penuntutan mengenai Arifin Panegoro mereka menolak ini terjadi dan kenyataan sudah dikembalikan penuntutan itu tidak ada yang menolak tidak ada kata-kata menolak penegakan hukum tidak bisa kalau ditolak berarti akan dilakukan alasan sudah ada pengembalian ke Medco oleh Medco ya itu nanti akan diproses diperlukan 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 dengan saksi yang itu seperti kecapatan bang karena banyak saksi yang berlancam dalam penandakan berarti keman itu dari kejaksaan untuk kemudian ya pengindungan itu merupakan kewajiban dari semua aparat keamanan saya sudah minta kepada para ini sudah membuat rencana sudah rencana jadi rendang istilah populernya nah siang ini akan kami bahas sebentar disana untuk rencananya dimatangkan hari kemis dua hari lagi kalau pewet segera kembali hari ini ke Makassar boleh juga dengan lempau berkasi ke sana dan nanti turat dakwan yang sudah kita matangkan disini segera akan kita informasikan dan kita kirimkan ke depan mereka nah kemudian sebelum dilimpahkan ke pengadilan itu kan ada dulu tahap prabenuk hutan jadi penyerahan para tersangka itu dari penjilik ke PU kepada penjilik jadi kita akan upayakan secepatnya nanti disitu barulah terhitung sejak penyerahan tersangka GPU dalam jangka waktu itu harus dilimpahkan sejak penyerahan tersangka dari penjilik di BW tapi kita akan upayakan dan berharis berhati kan sekarang minggu seminggu dua tersangka jadi dua tersangka yang sudah berhati penyidikan penguari yaitu tersangka pertama penelitian polisi dokter yang kalau tidak salah jawabannya beliau sekarang wakil yang kedua adun komisari polisi dokter yang punya kepompokas saya sekarang kalau tidak bisa apa lupaku latim pertama lupaku anda lupaku lyalapan Mendoep BKNL juga dan laku tempat Lebih nonsense jadi ada lupaku yang Aah kegel BKNL apakah Donsora lupa lu Donsora lupa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.